Assalamualaikum, halo apa kabar sahabat Ziawey? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah dari yang maha kuasa. Berjumpa kembali pada video kami. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share video kami ini ya sahabat. Selanjutnya langsung saja kita ke video terbaru kita. Kali ini kami mempersembahkan video dengan tema 10 dan opaling mempesong Indonesia. Indonesia negara dengan kekayaan alam yang berlimpah dan mempunyai panorama yang mempesona. Panorama alam berupa keindahan gunung, sungai, laut dan danau yang mempesona. Terlebih Indonesia mempunyai begitu banyak danau yang patut dikunjungi. Berikut ini adalah 10 danau paling mempesona di Indonesia. 1. Danau Toba Danau yang terletak di Sumatera Utara ini tak cuma menjadi danau terluas di Indonesia. Danau Toba juga merupakan salah satu danau vulkanik terbesar di dunia. Danau ini memiliki panjang 100 km, 62 mir, lebar 30 km atau 19 mil dengan kedalaman mencapai 505 meter. Sehingga danau Toba menjadi danau terdalam kedua di Indonesia dan kelima belas di dunia. Danau ini mempunyai pemandangan yang mempesona dipadu dengan kecantikan pulau Samosir. Benar-benar mempesona. 2. Danau Pulpi Danau jenis danau purba ini memiliki luas permukaan mencapai 561 km persegi yang menjadikannya danau terluas kedua di Indonesia setelah danau Toba. Danau tektonik yang berusia jutaan tahun ini berada di Kabupaten Lulut Timur, Sulawesi Selatan dan merupakan bagian dari kawasan tamang wisata alam Danau Toti. Danau ini merupakan salah satu dari 12 danau purba yang ada di dunia, sudah sangat direkomendasikan untuk dikutuki. 3. Danau Ranau Danau Ranau Jika melihat dari volume airnya, Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua yang ada di Indonesia. Danau ini berada di perbatasan antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Danau Ranau merupakan danau vulkanik yang memiliki panjang 16 km, lebar 8 km, buas permukaan 125,9 km persegi, kedalaman maksimal 229 meter, dan volume air mencapai 21,95 km kubik. Di tengah danau ini terdapat Pulau Marissa yang menjadi salah satu destinasi wisata karena keberadaan tempat pemandian air panas alami. 4. Danau Sikarak Berada di Kabupaten Solok dan Tanah Datar, Sumatera Barat, Danau Sikarak menawarkan pemandangan memesona dan kerap menjadikan salah satu destinasi wisata wajib jika datang ke provinsi tersebut. Memiliki ukuran panjang 21 km, lebar 7 km, dengan luas permukaan 107,8 km persegi, Danau Sikarak merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Sebelum masa pandemi, Lomba Balam Sepeda Internasional Tour de Sikarak Rutin diadakan setiap jelan akhir tahun. 5. Danau Matano Sulawesi Selatan memiliki Danau Matano yang merupakan danau paling dalam di Indonesia bahkan di Asia Tenggara dan menempat di urutan ke-11 di dunia dengan kedalaman 590 meter. Danau ini memiliki luas 164 km persegi. Keindahan alam di kawasan danau ini menjadikannya salah satu destinasi wisata alam di Sulawesi Selatan. 5. Danau Poso Di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Poso terdapat danau tektonik purba yakni Danau Poso. Danau ini memiliki panjang 32 km, lebar 16 km, dan luas permukaan 323 km persegi, dengan kedalaman mencapai 450 meter membuang. Danau Poso menjadi danau terdalam ketiga di Indonesia. Meski berada di ketinggian 657 meter di permukaan laut, gelombang air di danau ini hampir serupa dengan gelombang air laut. Danau ini memiliki unsur yang unik dengan 1. Danau Sentani Danau Sentani membentang di Provinsi Papua dari kota Jayapura ke Kabupaten Jayapura. Dengan luas mencapai 9.360 hektare menjadikan Danau Sentani sebagai danau paling luas di Papua. Tak cuma terkenal akan keindahan alamnya, daya tarik wisata dari Danau Sentani adalah perhelatan festival Danau Sentani yang diselenggarakan setiap bulan Juni. Festival ini menampilkan berbagai pertunjukan adat yang diselenggarakan di sekitar danau sehingga kerap dimanfaatkan sebagai lokasi pariwisata yang seru. 8. Danau Sentarung Danau Sentarung yang masih asing didengar ini merupakan danau berjenis put lain yang terletak di Kalimantan Barat. Meski kedalaman maksimumnya hanya mencapai 8 meter, tapi danau ini memiliki luas sekitar 275 km persegi. Sehingga danau ini termasuk salah satu danau terbesar di Indonesia. Sebagai danau musiman, danau ini akan dipenuhi air selama 10 bulan di setiap tahunnya. Sedangkan di bulan-bulan berikutnya, danau ini akan surut dan membentuk kolam-kolam kecil. 9. Danau Panyai Satu lagi danau indah dan dingin yang terkenal di Provinsi Papua ini. Sebaiknya siapkan jaket tebal jika mau berjumpul ke destinasi wisata danau satu ini. Pasalnya danau Panyai berada di ketigian 1742 MDPL yang terletak di Kabupaten Panyai, Papua. Danau ini mempunyai luas permukaan 195 km persegi dengan kedalaman maksimal mencapai 50 meter. Danau ini memiliki panorama alam yang sangat indah. 10. Danau Maninggau Danau ini merupakan jenis danau tektonik yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Danau ini terletak di ketinggian 459 meter dari permukaan laut sehingga sudutnya masih sejuk cenderung normal. Seti luasnya hanya mencapai 99,5 km persegi dengan kedalaman maksimal 165 meter, Menjadikan danau ini sebagai danau terbesar di Indonesia ini terkenal dengan pemandangannya yang indah dan dikelilingi kegurungan. Untuk mencapai ke danau ini, siap-siap melewati melok 44 yang terkenal kuram dan memiliki pemandangan yang indah. Demikian video 10 danau paling mempesona di Indonesia. Semoga dapat menghibur. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum